Ini adalah Tugu Batas atau Gapura Perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Selamat pagi, Pak Daman. Dan Pak Daman ini merupakan salah satu tukang ojek pangkalan di Desa Tangkolo ya. Kuntun Pak Kuwu, ia berde nuhunkun widi, kanggo ningali ke Cijolang, ke rencana pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat panorama desa. Saya berdiri tepat berada di Ciamis, Kabupaten Ciamis sebelah utara. Dan di sana adalah Tugu Batas atau Gapura Perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Dan di situ bisa kita baca selamat datang di Kabupaten Kuningan. Berarti kalau saya melangkah ke sana dan melewati batas yang di sana berarti kita sudah memasuki Kabupaten Kuningan. Ikuti jalan-jalan saya bersama panorama desa di Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Dan saya sudah melewati batas Gapura Perbatasan Ciamis, Kuningan. Berarti kita sudah berada di wilayah Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Yang merupakan desa paling ujung selatan di Kabupaten Kuningan. Ini panorama desanya. Dan kalau kita lihat ke sana, ini adalah Tugu Selamat Datang. Kalau kita berada di daerah Tangkolo akan keluar dari Kabupaten Kuningan. Berarti kita masuk ke Kabupaten Ciamis. Sahabat panorama desa di Desa Tangkolo ini mempunyai batu ruas jalan Kabupaten, jalan penghubung dari Kabupaten Ciamis di Kabupaten Kuningan. Dan di sebelah kanan saya ini adalah ruas jalan desa. Dan kita akan terus jalan-jalan di seputaran Desa Tangkolo, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Terima kasih telah menonton! Sahabat panorama desa, saya berada pas di tengah-tengah desa Tangkolo. Dan ini merupakan tengah-tengah ruas jalan Kabupaten. Dan di sebelah kiri saya ini adalah ruas jalan desa. Dan ini adalah penghubung jalan desa Tangkolo menuju ke arah desa Dadi Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Nanti kita akan kesana juga akan kita lihat perbatasan antara Tangkolo dengan Dadi Harja. Terima kasih telah menonton! Di depan kita sudah berada di ujung ruas jalan desa ke arah barat dari desa Tangkolo. Dan ini merupakan batas desa Tangkolo dengan desa Dadi Harja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Sama halnya dengan ruas jalan desa yang lain, ruas jalan desa di desa Tangkolo ini cukup bagus karena baru kemarin habis ada pembangunan latasir. Dan itu adalah merupakan ruas jalan desa ke sebelah timur. Dan itu adalah jalan menuju pusat pemerintahan desa Tangkolo. Di sana ada kantor kepala desa, ada lapangan olahraga. Dan ini adalah tempat berkumpulnya para ojek di desa Tangkolo. Selamat pagi, Pak Daman. Dan Pak Daman ini merupakan salah satu tukang ojek pangkalan di desa Tangkolo ya. Desa Tangkolo ini masuknya ke Kecamatan Subang atau ke Rancah, Kang? Subang ya, kata Kang Daman bahwa desa Tangkolo ini masuk ke Kecamatan. Dan di sana juga ada salah satu ojek senior di sini. Ada Mang Udi, selamat pagi Mang Udi. Baik sahabat panorama desa, kita akan meneruskan perjalanan kita di ruas jalur kabupaten. Dan nanti kita juga akan melihat ada salah satu program pemerintah yang merupakan pembangunan Dam Kali Cicolang. Ikuti jalan-jalan terus bersama panorama desa. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. 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 dunia baiklah sahabat panorama desa ini merupakan lapang olahraga yang ada di desa Tangkolo disana ada lapang ketak bola dan lapang poli dan ini ruas jalan desa dari sebelah selatan menuju utara dan tepat di depan kita adalah potret dari megahnya kantor pemerintahan desa Tangkolo dan itu adalah gedung serbaguna binataruna dan ini merupakan kantor kepala desa Tangkolo kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dan di sebelah selatan ini ruas jalan desa yang menghubungkan tadi ke gapura perbatasan antara Ciamus Dalu Kuningan ini gedung LKD dan di masa pandemi ini ini dijadikan sebagai pos-posat gas terpadu baiklah sahabat panorama desa kita akan nanti ke lokasi rencana pembangunan ataupun bendungan yang ada di Kalinci Jolang sahabat panorama desa kita akan coba masuk barangkali di kantor sudah ada Assalamualaikum Waalaikumsalam dan sahabat panorama desa Alhamdulillah di kantor kepala desa Tangkolo ada Pak Kepala Desa disitu ada Pak Ulis ini adalah Pak Kadus dan Pak Kadus Tangkolo baiklah sahabat panorama desa saya akan minta izin dulu ke Pak Kewu untuk melihat rencana pembangunan dalam Kalinci Jolang minta Pak Kewu iya badai nuhunken widi tanggung ningali Kak Cijolang ke rencana pembangunan Pak mana ditinggali Pak udin Kak Cijolang jauh mana persiapan-persiapan sudah disiapkan siap tidak baik terima kasih Pak Hatunuhun Pak Kewu selamat menikmati baiklah sahabat panorama desa kali ini saya akan melihat lokasi rencana pembangunan dam ataupun tanggul Kalinci Jolang dan ini merupakan lokasi dimana akan dibuat tanggul kali Cijolang dan nantinya disini akan dibuat tanggul Kalinci Jolang dan ini ada penumpakan dari alat beratnya dan ini merupakan pekerja lokal yang sedang membuat untuk kantor pelaksana pembangunan kan pada yang ada mal bendungannya di dianya panorama desa mantap dan ini adalah Kalinci Jolang ada beberapa manfaat ketika Kalinci Jolang ini dibendung yang bertujuan untuk pendangkalan sungai dari bentangan bendungan nanti ke hilir juga akan dibenteng jadi manfaatnya bagi warga masyarakat yang punya tanah ataupun kebun di bantaran Kalinci Jolang ini akan sangat kuat karena akan dibenteng dan tidak akan tergerus air ataupun tidak akan abrasi terakhir baiklah sahabat panorama desa demikian penelusuran kami panorama desa yang berada di wilayah desa Tangkolo Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dan desa Tangkolo ini 2019 Karang Tarunanya sebagai juara dua lomba pilar-pilar sosial Karang Tarunan tingkat Provinsi Jawa Barat Bagi kawan-kawan ataupun sahabat panorama desa yang baru bergabung silahkan like komen dan subscribe dan bagi yang sudah bergabung bersama panorama desa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh